Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ayoti adalah sebuah film drama Tamil yang dirilis pada tahun 2023 dan dibintangi oleh Sashi Kumar sebagai Abdul Malik, Priti Asrani sebagai Sivani, dan Yaspal Sarma sebagai Balram. Bagaimana keseran kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang penjual bunga untuk ritual keagamaan di tepi sungai Gangga. Dia bernama Balram. Para pembelinya kebanyakan adalah para wisatawan religius di sana. Balram mempunyai sifat yang sangat keras. Saat itu terlihat seorang yang akan membeli bunga. Namun uangnya hanya kurang dikit. Balram pun langsung marah dan mengembalikan uang orang itu, lalu mengusirnya. Namun Balram adalah seorang yang religius. Dia sangat mencintai agamanya dan membenci agama lain. Dia mempunyai istri yang bernama Janaki. Beda halnya dengan Balram. Yang bersifat keras, Janaki adalah seorang wanita yang lemah lembut. Tanpa sepengetahuan Balram, setiap hari Janaki meracu topi-topi hangat untuk dia jual ke pengepul. Uang hasil rajutannya itu dia gunakan untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Balram dan Janaki mempunyai dua anak yang bernama Sivani dan Sonu. Dia merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Kali ini Janaki menggunakan uangnya untuk membelikan baju untuk Sivani. Dia juga tak lupa membelikan sebuah mainan gelembung untuk Sonu. Mereka sangat bahagia bermain gelembung di rumah. Tapi ketika mendengar Balram pulang, suasana menjadi berubah. Janaki langsung mengemasi perlengkapan rajutannya. Sedangkan Sivani dan Sonu menghilangkan semua gelembung di rumahnya. Karena mereka tak ingin Balram mengetahuinya. Balram adalah sosok ayah yang keras sehingga Sivani dan Sonu sangat takut badannya. Dia juga sering memukuli Janaki, istrinya sendiri. Balram memberikan empat tiket kereta api untuk pergi ke sungai Rameswaram di kota Tamil. Dia mengajak keluarganya untuk beribadah dan ziarah di sana. Janaki pun sangat senang karena dia mempunyai keyakinan. Jika seorang mandi di sungai Rameswaram, seorang akan berubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Sin berpindah di sebuah pasar ikan di kota Tamil. Terlihat beberapa preman sedang berlarian dikejar oleh orang bernama Abdul Malik. Abdul Malik bersama temannya yang bernama Pandi mengajar preman-preman tersebut dan menghajarnya. Karena preman itu sering meresahkan para pedagang di pasar. Setelah itu Pandi menyuruh preman untuk segera pergi. Kesokan harinya Janaki dan Sivani mempacking baju-baju mereka untuk bersiap berangkat ke Tamil. Sonu pun menitipkan tabungannya di tas Janaki. Balaram berteriak agar Janaki lebih cepat mempacking bajunya. Janaki panik, dia pun meminta Sivani untuk cepat. Sivani yang kesal dengan ayahnya memutuskan untuk tidak ikut. Namun Janaki menjelaskan, jika mandi di mata air suci Rameswaram, ayahnya akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Hal itu akan bermanfaat bagi keluarganya. Oleh sebab itu, sang ibu meminta Sivani ikut demi dirinya. Dengan berat hati, Sivani pun menuruti permintaan ibu. Karena tak sabar, Balaram menghampiri Janaki dan menampannya. Sivani sedih melihat ibunya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka pun berangkat ke Tamil. Dan saat sampai di stasiun, suasana sangat ramai karena pada hari tersebut merupakan hari libur perayaan di Bali. Janaki sangat senang melihat keramaian itu, tapi Balaram sangat terburu-buru agar dapat sampai ke Rameswaram sebelum matahari terbit. Sampai saat Sivani ingin ke toilet, Balaram melarangnya. Dia beralasan mereka akan terlambat sampai ke Rameswaram. Sivani hanya menurut saja, mereka pun berangkat dengan taksi yang dikendarai oleh seorang bernama Kanagu. Di perjalanan di dalam taksi, Kanagu terheran melihat sifat Balaram yang tidak mempunyai etika dan seenaknya sendiri. Dia mengundurkan kursinya tanpa menghiraukan kenyamanan istrinya di belakang. Dan seenaknya sendiri membuang bungkus permain di dashboard mobil. Tak sampai di situ, dia meminta Kanagu untuk menaikkan kecepatan. Kanagu semakin dibuat jengkel saat Balaram meludah dan mengenai kaca spion. Sehingga Kanagu meminta Balaram membersihkan spionnya. Namun, Balaram malah menyinggung Kanagu yang membuat keduanya beradu mulut. Kanagu semakin emosi. Dia tak fokus nyetir, hingga mobil pun hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Lalu terguling. Dengan kaki yang terluka, Kanagu keluar dari mobil dan langsung membeka pintu untuk si Fanny dan Sonu. Mereka semuanya luka ringan, tapi tidak dengan Janaki. Dia cukup terluka parah di bagian belakang kepalanya. Mereka semua langsung membawa Janaki ke rumah sakit. Karena lukanya yang cukup parah, Janaki pun kritis. Janagu langsung mengabari temannya, Abdul Malik, bahwa dia telah mengalami kecelakaan dan berada di rumah sakit. Malik langsung menuju rumah sakit bersama temannya, Pandi. Di sana Janaku menceritakan semuanya pada Malik dan Pandi. Sementara di ruang ICU, Janaki direwat dokter. Namun, Janaki masih belum sadar. Tapi saat si Fanny menggenggam tangan Janaki, dia merespon dengan meneteskan air mata. Dokter langsung mengambil tindakan dan menyuruh si Fanny Sonu. Juga Balaram menunggu di luar kamar. Dibantu Malik dan Pandi, Kanaku berjalan untuk menemui Balaram. Balaram yang melihatnya langsung memarahi Kanaku dan menyalahkannya atas kecelakaan yang menimpanya. Pandi dan Malik menyerahnya. Dokter berkeluar memanggil Balaram. Karena rumah sakit itu tidak punya ahli bedah saraf, dokter menyuruh Balaram untuk segera membawa Janaki ke rumah sakit pemerintah di Madurai agar Janaki bisa terselamatkan. Dokter juga memberitahukan bahwa ambulan rumah sakit tidak tersedia dan Balaram harus mencari ambulan pribadi secepatnya. Si Fanny pun memohon kepada Kanaku, Malik, dan Pandi agar mencarikan ambulan untuk membawa ibunya. Malik yang melihat Sonu bersedih teringat akan masalahnya sebagai anak yatim piatu. Malik pun bersedia membantu si Fanny. Lalu Malik menyuruh Pandi mencari ambulan. Pandi bergegas mencari di depan rumah sakit dan menemukan salah satu ambulan. Tapi tidak ada sopirnya. Sopirnya sedang libur karena hari itu bertepatan tanggal merah, hari perayaan diwali. Tak ada pilihan lain, Malik nekat menyetir ambulan itu sendiri. Malik menyetir dengan sangat cepat. Tak lama Janaki kejang. Parawat berusaha memberikan pertolongan tapi tidak berhasil dan Janaki pun meninggal. Malik dan Pandi terlihat sedih melihatnya. Dia pun menepikan ambulannya. Si Fanny masih belum bisa menerima. Dia berusaha membangunkan ibunya dan menangis sangat keras. Malik mengabarkan kematian Janaki pada Kanagu. Kanagu pun sedih mendengarnya. Kanagu menyuruh Malik membawa jasad Janaki ke rumah sakit Madurai dan polisi akan mengurusnya. Sementara Pandi berdebat dengan perawat. Karena perawat tidak bisa memastikan kematian Janaki, jadi Janaki harus dibawa ke dokter spesialis. Karena hanya dokter yang bisa mengeluarkan surat kematian. Lalu Malik membawa Janaki ke klinik dokter. Dan Janaki harus diotopsi. Tapi Balaram melarang kelas. Karena dalam agamanya otopsi tidak diperbolehkan. Lalu Balaram menelpon pemuka agamanya yang bernama Ramdut. Ramdut kaget mendengar kematian Janaki. Dia juga menegaskan agar Janaki tidak diotopsi dan secepatnya dibawa pulang saja. Balaram menjelaskan tidak ada bus maupun kereta selama tiga hari mendatang. Ramdut menyuruh Balaram untuk membawa Janaki dengan pesawat. Dia akan mengirim uang untuk Balaram. Dia nurut saja dengan omongan pemuka agama itu. Sementara perawat mendesak Malik dan pun di agar segera membawa Janaki ke rumah sakit pusat. Malik bingung harus gimana. Sedangkan tidak mungkin membuat jenazah Janaki menggunakan kereta dan bus. Mengingat tidak ada kereta dan bus beroperasi selama perayaan diwali. Si Fani memohon pada Malik untuk membawa keluarganya kembali pulang ke Ayodhya saja. Mereka pun kembali berangkat. Di jalan, Malik menelpon temannya, Suresh. Dia menanyakan apakah jenazah diizinkan di penerbangan. Suresh menjawab bisa saja, tapi ada prosedur dan syarat-syarat yang harus diikuti. Malik langsung memutar mobilnya menuju ke bandara. Perawat pun marah mengetahui mereka menuju bandara. Bahkan perawat itu ditinggalkan di jalan begitu saja karena kesal sang perawat pun menelpon polisi. Mereka sampai di bandara dan menemui pedugas kargo yang bernama Raffi. Raffi menjelaskan pada Malik dan Balaram bahwa pada jam 8 malam ini adalah penerbangan terakhir ke Ayodhya. Dan penerbangan selanjutnya 4 hari lagi. Malik dan Balaram harus cepat-cepat melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk bandara. Malik pun bergegas, tapi polisi datang menangkap mereka dan membawa mereka ke kantor polisi. Polisi menilang Malik karena tidak punya SIM dan mengendarai ambulan. Sedangkan Balaram berbicara dengan nada tinggi yang membuat kepala polisi marah. Lalu mereka pun diintrogasi. Malik menjelaskan semua pada polisi yang bernama Gopal. Mendengarnya Gopal sedih, dia lalu melobi atasannya dan menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Atasannya pun mengurungkan niatnya untuk menghukum Malik. Mereka diantar polisi ke rumah mayat untuk melakukan otopsi. Di sana Balaram masih tak setuju kalau jenazah istrinya akan diotopsi. Polisi Gopal mengatakan pada Balaram, jika istrinya tidak diotopsi, Balaram dan keluarganya tidak bisa pulang. Balaram pun terdiam. Mereka pun menunggu karena ada jenazah lain yang sedang diotopsi. Pandi heran melihat Balaram yang tidak meneteskan air mata sedikitpun untuk kematian istrinya. Pandi mengajak Malik pulang karena polisi akan mengurus semuanya. Dia berpamitan dengan si Fanny. Tak lama si Fanny menyadari Sonu tidak berada di sampingnya. Dia memanggil-manggil mencari Sonu. Sonu! Ternyata Sonu sedang duduk memandangi seorang anak yang sedang disuapi ibunya. Dia sedih mengingat ibunya yang selalu menyuapinya. Si Fanny hanya menangis dan memeluk Sonu. Petugas otopsi meminta sari untuk dia pakaikan ke jenazah Janaki. Si Fanny mengambil sari merah yang pernah dia pilihkan untuk ibunya yang akan ibunya pakai di Raneswaram. Di perjalanan pulang, Malik terbayang-bayang si Fanny yang meminta tolong dan merasa bersalah meninggalkan mereka. Malik akhirnya memutuskan kembali ke tempat otopsi. Dia meminta Pandi kembali tapi Pandi sedikit kesal. Dia ingin segera pulang untuk merayakan diwali bersama keluarganya. Pandi pun menepi. Malik mengatakan, pikiranku aku diliputi rasa bersalah jika tidak kembali. Kau bisa pulang dulu, aku akan tinggal dan membantu mereka. Lalu Pandi berubah pikiran dan ikut kembali untuk membantu mereka. Sesampainya di tempat otopsi, Malik dan Pandi bersama temannya, Sures, menanyai Balaran tentang biaya untuk tiket pesawat. Balaran bilang uangnya hilang dalam kecelakaan. Tapi pemuka agama akan mengirimkan uang padanya. Tapi bahasa Balaran tidak begitu dimengerti oleh Malik dan teman-temannya. Malik berkesimpulan, Balaran tidak mempunyai uang. Malik dan Pandi mengumpulkan uang yang mereka punya. Si Fanny yang melihat Malik dan Pandi kembali, langsung mendatangi mereka. Si Fanny memberikan semua perhiasan yang dia pakai, lalu Malik memberikan pada Sures untuk membeli tiket pesawat. Kemudian mereka menghampiri polisi Gopal dan menanyakan langkah selanjutnya. Gopal menjelaskan, selanjutnya mereka harus membeli peti mati dan jenazah Janaki harus segera dibalsem. Tapi mereka harus mendapat izin dari dekan fakultas. Gopal juga menjelaskan, kemungkinan dekan tidak akan menandatangani karena hari itu perayaan diwali. Gopal pun memberikan sebuah kartu nama seorang yang bernama Citra Pandian. Apabila Citra Pandian memberikan rekomendasi, dekan akan menandatangani dan mayat Janaki bisa dibalsem. Mayat Janaki selesai diotopsi dan berkas-berkasnya sudah diberikan pada Malik. Mereka bergegas membawanya ke ambulan. Si Fandi dan Sonu terus menangis melihat jenazah ibunya. Petugas otopsi meminta uang tip pada mereka. Malik sudah tidak punya uang. Begitu pula Pandi sudah memberikan semua uangnya. Tiba-tiba Sonu memecahkan tabungannya untuk dia berikan pada petugas rumah otopsi. Semuanya terharu melihat apa yang telah dilakukan Sonu. Di jalan, Malik berhenti dan menyuruh Pandi membawa ambulannya ke tempat dekan. Lalu Malik menggunakan angkutan umum pergi ke penjual pertimati. Di perjalanan, Suresh menelpon dan mengatakan pada Malik, uang yang mereka kumpulkan ditambah uang Suresh yang dia dapatkan dari menjual motor barunya hanya cukup untuk membeli dua tiket. Malik harus segera mencari uang untuk membeli dua tiket lagi sebelum kehabisan. Malik menelpon teman-temannya untuk mengumpulkan uang. Malik pun samai ke tempat menjual peti mati bernama Citra Pandian. Malik menjelaskan semua pada Citra Pandian. Citra Pandian ragu bahwa pembalseman akan dilakukan pada hari libur. Karena itu dilakukan oleh jurusan anatomi fakultas kedokteran untuk membalsemayat. Walaupun itu direkomendasikan dari dirinya, dekan tetap tidak akan menandatangani di hari libur diwali. Malik semakin bingung karena tanpa pembalseman, jenazah tidak diperbolehkan di penerbangan. Malik pun pergi menuju rumah dekan. Pandi juga sudah menunggunya di depan rumah dekan. Namun sesampainya di rumah dekan, penjaga melarangnya karena dekan sedang tidak menerima pengunjung. Malik menyuruh Pandi untuk menyalakan sirine ambulan agar dekan keluar. Mendengar sirine, dekan menghubungi penjaga. Dan penjaga menjelaskan pada dekan lalu akhirnya Malik pun diizinkan masuk. Malik meminta izin agar dekan mau menandatangani pembalseman. Dekan pun akan memberikan izin jika ada dokter fakultas yang mau melakukan pembalseman. Karena hari itu hari libur dan dokter pun sedang merayakan diwali. Malik bergegas mencari universitas kedokteran. Beruntung Malik menemukannya, dia langsung masuk dan menemui dokter fakultas. Malik menceritakan semuanya. Dokter itu bersedia melakukan pembalseman. Malik kembali ke rumah dekan untuk meminta persetujuan. Dekan sangat kagum melihat Malik yang sangat kiki membantu seorang yang tidak dia kenal. Setelah dekan mengizinkan dan menandatangani surat persetujuan pembalseman, lalu mereka pergi ke universitas. Dokter dan perawa dengan cepat membawa jenazah Janaki ke ruang pembalseman. Malik menelpon Citra Pandian memintanya membawa peti mati ke universitas. Citra sangat kaget karena Malik mendapatkan izin dari dekan. Citra pun bergegas menuju universitas. Di saat bersamaan, Malik mendapat transferan uang dari teman-temannya dan langsung mengabari sures, lalu memintanya untuk memesan dua tiket lagi. Balaram yang kebingungan melihat banyak repika tengkorak di pembalseman, lalu menanyakan pada perawat apa sebenarnya yang disebut pembalseman. Perawat pun menjelaskan apa yang dimaksud pembalseman. Mendengar penjelasan perawat, Balaram malah melarang para perawat melakukan pembalseman itu. Sivani tak kuat lagi menahan emosi. Dia pun mendorong ayahnya. Dia menyalahkan Balaram atas kematian ibunya. Sivani juga mengatakan kejahatannya pada Janaki. Sivani mengizinkan perawat untuk membalseman ibunya. Dia ingin cepat membawa ibunya pulang dan melakukan kremasi. Balaram tak bisa berkata apapun. Dia hanya diam dan pembalseman pun dilakukan. Balaram mulai merenungkan kalimat-kalimat Sivani tadi. Dia mulai sadar. Selama ini dia bersikap sangat kasar pada keluarganya. Lalu pembalseman pun selesai. Semuanya diperbolehkan masuk ke ruangan untuk melihat jenazah Janaki. Sivani dan Sono kembali menangis. Malik keluar mengambil sebuah wadah berisi air Rameswaram dan memberikan pada Sivani. Dia menyuruhnya memercikkan air itu pada jenazah ibunya. Sivani mengingat ibunya sangat ingin air dari sungai Rameswaram. Lalu peti pun ditutup. Citra dan dokter memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk petugas kargo bandara. Malik berterima kasih pada dokter. Eberal Cita memuji kebaikan Malik. Tapi saat bersamaan, Sures mengabari bahwa tiket menuju Ayodhya telah habis terjual dan hanya Sivani yang naik pesawat mengantar jenazah ibunya pulang ke Ayodhya. Malik meminta Sures ke bandara untuk membawa uangnya. Lalu Malik mengabarkan halnya tersebut pada Balaram. Mereka pun bersedih tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pergi ke bandara. Di tengah perjalanan, badan Sonu lemas dan pingsan karena kehausan dan kelaparan. Malik berhenti dan membelikan makanan untuk Sonu dan Sivani. Tapi Sivani tak mau makan. Melihat Sonu, Balaram menangis. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, Balaram mengingat apa yang pernah dilakukan pada istrinya. Mereka sampai di bandara dan langsung menemui Rafi untuk memberikan semua berkas-berkas. Setelah mengecek berkas, Rafi menemukan kesalahan pada pengejaan nama pada surat kematian Janaki. Rafi menolak berkas tersebut. Malik yang kesalah langsung memasuki ruangan atasan Rafi dan menceritakan tragedi kecelakaan keluarga Balaram. Atasan Rafi keluar menemui keluarga Balaram. Ia kasihan melihat keluarga Balaram dan menerima berkas-berkas Malik. Mereka pun berterima kasih pada atasan Rafi. Betugas langsung memproses jenazah Janaki. Dikira urusan kargo telah selesai, Suresh pun pulang dan berpamitan. Melihat Suresh yang akan pulang menaiki bajai, Malik menanyakan motornya. Suresh mengatakan, tidak ada yang mau meminjamkan uang di hari perayaan diwali. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku menjual motorku. Mendengarnya Malik dan Pandi terharu. Suresh pun pulang lebih dulu. Malik dan Pandi mengantar Sifani, Sonu, dan Balaram masuk ke bandara. Sifani sangat sedih meninggalkan Sonu. Sedangkan Balaram pun merasakan hal yang sama. Dia dan Sonu tidak bisa menemani Sifani. Dia juga sangat khawatir dengan Sifani karena Sifani belum pernah pergi sendirian. Balaram menangis memohon pada Malik agar dia dan Sonu dapat menemani Sifani. Melihatnya Malik tak tegah. Dia langsung menuju ke ruangan petugas bandara untuk membantunya. Petugas pun bersedia membantu dan menemui para penumpang. Petugas meminta waktu pada penumpang untuk mendengarkan Malik. Malik menceritakan semua pada penumpang. Jika dua calon penumpang bersedia menyerahkan tiket pada Sonu dan Balaram, itu akan menjadi bantuan seumur hidup bagi mereka. Tapi para penumpang tidak ada yang menanggapi. Lalu seorang kakek dan nenek menghampiri Malik dan memberikan dua tiket mereka. Mereka akan pergi menemui cucunya. Namun mendengar tragedi keluarga Balaram, mereka memilih memberikan tiket mereka dan menunda mengunjungi cucunya. Malik mengucapkan banyak terima kasih. Sonu memanggil Sifani. Sifani sangat senang mengetahui Sonu dan Balaram dapat pulang bersama. Sebelum berangkat, mereka mengucapkan banyak terima kasih pada Malik dan Pandi. Balaram menanyakan nama Malik. Malik mengatakan Abdul Malik. Balaram sangat kaget dan baru mengetahui bahwa yang membantu dia dan keluarganya adalah seorang Muslim. Dia yang sebelumnya membenci selain agamanya, menjadi luluh dan meminta maaf. Lalu memeluk Abdul Malik. Dia menangis dan mereka pun masuk sembari memandangi Abdul Malik dan pesawat pun berangkat. Beberapa hari kemudian, Malik bisa melunasi hutang terkait bantuannya untuk jenazah Janaki. Terlihat, dia sedang melakukan ibadah sholat di masjid. Selesai dari masjid, seorang wanita dari agama lain meminta bantuan Abdul Malik untuk melakukan perkeremasan ibunya. Karena dia tak mempunyai biaya. Abdul Malik pun membantu wanita itu dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.